assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua apa kabar welcome back to my channel ya apa kabar nih semua semoga selalu sehat ya di video kali ini aku mau share kegiatan aku sehari-hari terus aku juga mau kasih motivation cleaning nih buat temen-temen biar makin semangat beberes rumahnya nah jadi aku tuh kalau beberes rumah harus nunggu anak bayi itu tidur dulu jadi kalau anak bayi udah tidur itu udah tenang untuk beberes rumahnya tapi temen-temen pernah gak sih ngerasain males banget buat beberes rumah karena saking capeknya atau saking berantakannya nah aku juga sering banget ngalamin hal kayak gitu jadi kayak aku tuh males banget beresin rumah karena aku udah capek ngurusin anak dua tapi kalau misalnya gak diberesin rumahnya bakal makin berantakan dan makin bikin pusing nah kan jadinya aku makin galau ya mau beresin rumah atau enggak jadi aku punya beberapa tips buat temen-temen biar makin semangat beberes rumahnya jadi yang pertama sebelum kita harus bayangin dulu nih kalau misalnya rumahnya rapi dapurnya bersih terus gak acak-acakan itu pasti kan seneng banget pasti enak banget dilihatnya nah itu yang bisa dijadikan motivasi buat kita untuk beberes terus selanjutnya kita kerjain yang kecil-kecil dulu dan sedikit-sedikit dulu jadi kayak misalnya beresin ruang tamu dulu atau beresin kamar anak dulu atau beresin dapur dulu jadi jangan semuanya mau kita bersihin dalam satu waktu ya karena kalau kita bersihin dalam satu waktu bukannya tambah semangat nanti yang ada malah tambah pusing karena udah mikirin dari ujung ke ujung kerjaannya banyak banget terus jadwalkan berbersih dengan terencana jadi misalnya hari ini mau beresin ruang tamu nanti sore beresin dapur terus besoknya lagi mau beresin taman jadi kalau kita udah punya rencana nih hari ini mau beresin apa besok mau beresin apa itu nanti kita akan jadi lebih terorganisir dan kita jadi makin semangat buat beberesnya nah kita juga harus meluangkan waktu untuk beberes jadi kita kalau beberes itu harus tanpa gangguan misalnya kayak aku tadi nunggu anak tidur terus kalau mungkin teman-teman bisa tanpa gangguan di telpon atau tanpa nonton tv jadi bener-bener fokus untuk berbersih aja next teman-teman kalau lagi berbersih itu bisa pasang musik atau pakai handphone atau pakai headset jadi bener-bener fokus sambil ngerjain beberesnya dan gak akan ada gangguan dari luar ya jadi beberes bisa sambil enjoy terus kita juga harus setel waktu jadi misalnya kalau untuk beresin dapur misalnya maksimal 30 menit yaudah kalau misalnya udah lebih dari 30 menit udah stop selesai gak selesai harus di stop kerjaannya nah kalau misalnya kita terus aja kerja berberes nanti yang ada malah kita jadi overload terus kita burning dan jadinya makin males buat berberes yang lainnya terus selanjutnya libatkan juga anggota keluarga jadi jangan kita semua yang ngerjain misalnya kita minta tolong anak untuk beresin mainannya sendiri minta tolong suami untuk melapikan kasur melapikan kamar terus kita yang ngerjain di dapur nah karena adanya kerjasama ini dalam membereskan rumah jadi kita makin semangat untuk berberesnya terus anggota keluarga yang lainnya juga jadi punya rasa tanggung jawab untuk membersihkan rumah intinya tuh kalau berberes rumah kita tuh harus peluangkan waktu terus jangan yang kita terpaksa ngerjainnya karena aku pernah terpaksa ngerjain rumah berberes rumah itu yang ada aku sambil marah-marah jadi kayak nyapu gak bersih nyuci piring juga gak bersih sekenanya berberes juga gak maksimal nah jadi mendingan kita tuh pas lagi dalam kondisi mood yang bagus kita bangun dulu moodnya nah untuk berberes jadi pekerjaan juga lebih efektif tapi emang sih kadang beberapa waktu itu aku juga sering males banget buat berberes tapi yaudah kalau misalnya memang lagi gak mood buat berberes mendingan gak usah dikerjain sekalian sesempatnya aja kita ngerjainnya karena kalau misalnya dipaksa nanti kayak tadi aku bilang jadi nanti gak maksimal berberesnya terus aku mau cerita nih jadi pernah aku tuh males banget cuci piring males banget ketemu air nah akhirnya aku tuh dirumah kan ada kertas nasi ya jadi sekeluarga itu dalam seharian makannya pake kertas nasi karena saking malesnya buat cuci piring jadi abis makan itu langsung dibuang dan gak nambah-nambah lagi cucian piring kalau untuk masak juga jangan dipaksain kalau misalnya memang lagi gak mood atau memang lagi capek atau lagi sakit ya lebih baik beli aja toh di warung juga kalau misalnya memang udah langganan kita tau pasti mana yang kebersihannya terjamin kesehatannya terjamin jadi jangan dipaksain ya karena tuh kita jadi ibu rumah tangga kalau mikirin hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah terus itu bisa bikin kita tuh tambah stres pertama kita memang 24 jam dalam 7 hari itu kita selalu di rumah ketemu sama anak-anak dan suami terus kita juga jarang banget bisa komunikasi sama temen karena kan udah hidupnya masing-masing jadi tuh memang udah komunikasi dengan sahabat itu udah terbatas jadi hiburan kita ya di rumah aja makanya kalau misalnya pusing sama urusan rumah kayak bebersih dan lain sebagainya ya dibawa enjoy aja gak usah dipaksain rumah harus rapi apalagi yang masih punya balita kayak aku kalau misalnya baru diberesin 1 jam terus gak lama langsung dituang lagi mainannya langsung diberantakin lagi mainannya ya kayak gitu memang itu adalah fase kehidupan tapi yang penting adalah kita harus bisa bersyukur dengan kondisi kita yang sekarang ini terus perlu ditanamkan juga nih dalam hati bahwa bebersih itu adalah bagian dari rasa kita mensyukuri nikmat Allah nah karena Allah itu sudah menitipkan rezeki rumah rezeki barang-barang ini kepada kita jadi kita harus bisa merawatnya dengan baik yang paling penting adalah bagaimana kita harus menghargai diri kita sendiri sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu jadi jangan sampai kita memaksakan apa yang menurut kita itu bikin pusing atau bikin stres pokoknya kita harus bisa menghargai diri kita sendiri ya kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai diri kita lalu siapa lagi yang mau menghargai kita jadi segitu dulu tips dari aku cleaning motivationnya mudah-mudahan bermanfaat aku juga gak semuanya aku bisa lakuin hanya beberapa aja yang aku lakuin tapi yang pasti kalau misalnya rumah kita bersih itu insya Allah gak akan ada penyakit yang masuk ke rumah nah biasanya teman-teman kalau bebersih itu apa sih motivasinya coba dong komen di kolom komentar ya cerita teman-teman gimana pengalamannya bisa semangat terus untuk bebersih oke sekian dulu videonya dari aku mudah-mudahan bermanfaat nah buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya di channel aku dan dukung aku terus biar aku makin semangat kontennya terima kasih sudah menonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati